Hai sekarang udah selesai mainan tisu basah bentar nah sekarang sudah selesai borong daging halal di sini Assalamualaikum Halo semuanya welcome back to Yanti family channel sebelumnya gimana ada kabarnya saudara online di manapun kalian berada semoga setelah ya tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur e-cum daun dulu gimana saya kecil dulu masih karpet dewe oke nah seharian karena di rumah aja dan sekarang ini aku mau ajak jalan-jalan sama beli sesuatu sama Elsa ke seharian kita nih ya temen-temen ya udah lari hai 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 mau kemana sayang Oh mau kemana anak cantik ini larinya cepet sekali nak larinya cepet sekali Elsa itu sudah dua tahun tiga bulan ya waktu berjalan begitu cepetnya ya temen-temen ya sekarang udah lari-lari kayak gini nih di sana mau kenakan mak kemana itu eh mama mau belanja loh di di kondis tutup sayang di kondis tutup ternyata oh dimana terus di sana aku kira buka ternyata tutup temen-temen yaudah kita ke park aja ya ke park aja samain sama Elsa nah akhirnya main disini sebentar Aduh pintar Aduh pintarnya Masya Allah pintarnya nah Iya Iya ada teman-temen kenapa musrut oke juga ya Wes ya sinilah belanja apa mama ya Hai kemana kemana eh 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 tuh mau ke sini disini, bentar bentar pelan-pelan 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 oke, prinses sini oke, satu, dua, tiga dudut dudut, ayun ayunan ayun, ayunan suka? suka? jatuh, nak apa, semuanya itu dijajali teman-teman stop, 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 stop oke, pelan-pelan pelan-pelan ayuh, Allah kusti pelan-pelan pelan-pelan oke oke, judayunan ayun ayunan ayun, ayunan nyenengin anak ya teman-teman nyenengin jendok oke oke, sudah? sudah? ya halo halo sekarang sudah selesai mainan lihat buah-buahan oh no sayang no aki karnyu sini bukan disini kita mau cari wet tisu teman-teman tisu basah nanti kita mampir supermarket sini tapi belum belum mandek menek belanja sama Elsa begini ya teman-teman ya yang penting nyenengin anak sebentar-sebentar mama dadah sayang cium jauh dulu no kayaknya begitu gede nih anak mama beli daging Elsa sini dulu Elsa no malah melebur nah sekarang aku mau belanja disini dulu mau beli daging dulu beli daging buat nanti 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 di rumah banyak nah kita mau beli daging dulu disini beli daging borong daging ayo ayo borong daging dulu apa menang apa itu kita beli daging dulu ayo ya nah sekarang kita jalan ayo sayang Elsa sini nak sini beli daging hola hola mau apa beli apa beli daging yang mana ayo sayang hai kenapa disitu cilu bah aku sudah bilang 2 kilo balungan dan 1 kilo daging ini buat apa-apa nak enggak lah sini dulu sini 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 apa ya Allah Fusti hai disini itu dagingnya sangat segar sekali ya teman-teman dan Elsa disana lagi gak tahu ngapain tuh anak mama lagi ngapain beli apa kacang kacang nah sekarang sudah selesai borong daging halal disini daging sapi aku mau bikin rendang banyak sama mau bikin apa itu mau bikin oseng-oseng pedis daging kalau enggak salah buat hari lebaran sama bakso beli-beli lungan bakso banyak kalau disini itu murah sekali teman-teman Elsa say hello tuh mama nah udah udah belanja sini Elsa cari apa itu ha no ya tikut tisu basah dulu nak kamu mau cupacup sini itu enggak itu enggak itu terlalu gede sayang itu enggak ayo sini mama ambilin cupacup ya sini tisu basah aja sih teman-teman sini sini ini nung Elsa belit tisu basah bentar sabar iya sabar sayang olah 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 yes yes supacup tuh una cupacup nah supacup aku aku supacup nah belanja sama Elsa gobios ya teman-teman ya tuh belanja sama Elsa gobios tuh ambil cupacup ini berarti 4 kilo teman-teman 4 kilo daging yow bikin pedes oseng-oseng pedes sabi gitu loh teman-teman enak kayak ya ya buat lebaran terus bikin lontong biar gak longso banget hidup di luar negeri tanggal 10 ayo sini sini ayo 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 hitung-hitung sayang berapa berapa itu semuanya sekarang lagi tutup nak lagi tutup sayang kamu suka kamu suka hari ini spesial day makan remen ayo sini nak ayo pulang nah si Elsa sudah tidur aku mau ke dapur mau nata daging yang buat lebaran dapat seberapa ya dan aku bilang harga-harganya daging di sini yang aku beli tadi nah teman-teman tadi itu aku beli daging ini berarti totalnya 4 kilo dan ada bonusnya bonusnya belung-belungnya tadi bonusnya dan ini tadi aku beli yang di sebelah sama Elsa karena habis disu basahnya nah aku lihatin ini daging yang ada ada tulang-tulangnya ini daging iga kalau kalingan daging iga kayak gini itu kalingan bapak saya ya daging iga ini ada tulang-tulangnya terus ada 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 gerasannya ada apa kuih namanya ada lemaknya ada lemaknya ini sangat enak tapi gak boleh banyak-banyak sebenarnya tadi itu aku kalau daging iga begini ini sekilonya 6,50 di sini itu termasuk daging itu gak mahal-mahal banget ya 6,50 sekitar sekitar berapa ya sekitar seratusan seratus ribu daging iga terus kalau daging apa yang daging asli maksudku daging yang gak ada ini aduh dagingnya segar banget kalian tahu ya tadi ya ini daging yang gak ada itunya gak ada lemaknya ini tadi 8,50 sekitar 130 ribu sekilo dan aku tadi itu mau beli balungan balungan malah dikasih segini banyaknya ada kalau 2 kilo ini gratis gratis balungan lebih dari 2 kilo kayaknya balungan ini bisa buat ini ya bisa buat duduk duduk sote soto duduk bakso maafkan aku raga error ngantuk teman-teman ini sudah jam 4 sore jam 4 sore tapi aku masih ada jangan blend karena cuma aku sendiri suami pulangnya malam kayaknya jadi aku cuma makan sendiri aja sama Elsa Elsa udah ada salmon sama brokoli nanti aku steam sama nasi udah cukup teman-teman ini ada gratisan 2 kilo apa itu 2 kilo balungan teman-teman pekerjaan itu gak ada habis nah ini Elsa tidur kalau gak Elsa tidur sampai mana-mana ini nanti aku mau bikin enaknya apa daging itu dimasak apa kalau ala-ala lebaran itu kayaknya dimasak pedes jahatnya rombok terus nanti ada lontong kayaknya enak banget gak terasa hari kemenangan tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi 2 hari lagi tanggal 10 kan 3 hari lagi berarti sudah gak sabar ya tapi disini gak ada yang spesial banget gak kayak di Indonesia tapi ya aku sebagai umat muslim aku juga merayakan disini nanti tanggal 10 itu aku cuma sama temen-temenku datang kesini makan-makan kayak gitu temen-temen grup rempong aja sih soalnya tanggal 14-nya eh tanggal 13 aku ada grup Arisan juga yang datang ke rumah insyaallah kalau ada karena gak banyak yang jawab soalnya karena tanggal 14-nya itu ada ada apa itu uh lupa saya ada komunitas digabung ya antara hari pasca sama Idul Fitri digabung di satu aula kayak gitu alal-fikalal sama hari pasca digabung pokoknya makan-makan bareng juga nanti di aula santlaret sini oke nah ini aku mau beresin aku taruh di kulkas aku bersihin dan taruh di kulkas besok mulai diiris-iris kalau jangan jangan apa itu jangan itu sayur ya temen-temen sayur rombok itu harus siap-siap satu hari sebelumnya kalau makin agak lama gitu sorenya masak paginya dimakan enak banget pakai lontong lagi ya toh aku ya segini banyaknya banyak toh burung ini tadi 4 kilo oke sekarang aku lanjut aja pekerjaan itu gak ada habisnya aku itu nyuci baju anak-anak sekolah seragamnya anak-anak sekolah yuk ikutin aja aku lihatin sekarang tanamanku ya temen-temen kok buruk banget yuk kalau sudah sore itu kayak gini wajah-wajah kucel kunyus wajah-wajah kunyus sebentar sebenarnya gak kunyus-kunyus banget kalau di padangan karena di petengan jadinya lumayan kunyus oke sekarang ini aku ambil baju dan aku mau jemur disini inilah wajah asli kunyus kalian mau lihat stroberiku kayak apa sekarang saya tak lihatin ya nah ini pohon stroberiku ada yang mateng lagi kok cepet banget ada yang mateng ya temen-temen ini juga ada yang mateng lagi tuh ini jeruk ini jeruk disini udah bindil ya temen-temen ya kemarin dia ini terus siapa aja boleh ini belum ke ini karena aku mau ngambil jeruk besok ke rumahnya toleh irul dan ini jeruk lagi dan suasananya hari ini mendung ya temen-temen mendung tapi bukan berarti hujan yaudahlah beginilah ya kegiatan emak-emak gak ada habis ya wes aku tak jemur baju sambil cerita-cerita aja nah temen-temen inilah pekerjaan emak-emak yang gak ada habisnya gak ada habisnya cuci-cuci sambil cerita-cerita Elsa itu aktif banget temen-temen tergorong anak yang sangat aktif sekali dan gurunya bilang aja di atas rata-rata pintarnya soalnya apa yang dia pelajari itu selalu nyandak di sekolahan itu temen-temen jadi gak perlu dikhawatirkan soal untuk bawa ke dokter tidak perlu karena disini itu ya semenjak dalam kandungan aja sudah tahu kondisi anak kita itu ada kelainan atau enggak kalau Elsa Alhamdulillah tidak ada dan disini itu apa itu selain imunisasi yang sampai umur 2 tahun sampai 2 tahun kemarin aja imunisasi terus 6 bulan sekali itu juga di check up kesehatannya anak-anak Alhamdulillah anak-anakku itu semuanya sehat ya temen-temen gak perlu dikhawatirkan kalau ada sesuatu mungkin ada bicaranya kurang lancar itu masih sangatlah normal soalnya Elsa itu masih 2 tahun lebih 3 bulan masih normal karena disini itu banyak bahasa kata dokternya ada Elsa itu termasuk anak yang sangat pintar lebih dari rata-rata dengan aktifnya terus kalau diajak bicara itu nyantrol walaupun belum teteh banget anak itu kan beda-beda teman-teman jadi kalau anak saya itu gak ada yang dikhawatirkan Alhamdulillah sehat pinter aktif malah kalau anak kita diem aja kan malah kita bingung ya teman-teman kalian harus tahu juga Eric dulu waktu kecilnya ya teman-teman Eric itu kecilnya juga sangat aktif sekali Alec juga mulai agak apa agak diem itu sudah umur 4 tahun 5 tahun Alec juga dulu itu aktif sekali teman-teman namanya anak masih belum tahu mana yang baik mana yang enggak namanya 2 tahun kadang-kadang diomongi anggel namanya anak masih 2 tahun gimana tapi sebagai seorang orang tua pasti tahulah apa yang terbaik buat anak-anaknya anak-anakku termasuk Alhamdulillah sangat baik kayak Eric Alec itu nurut baik juga ngerti apalagi sekarang sudah gede-gede lebih ngerti mana yang baik mana yang buruk kan sudah makin dewasa makin ngerti juga kalau soal bahasa Alec itu sudah bisa 4 bahasa terus Eric sudah 4 bahasa juga bahasa Indonesia walaupun yang paling sedikit bisanya itu bahasa Indonesia tapi yang kayak bahasa Inggris bahasa Katalan bahasa Spanyol itu fluence banget teman-teman walaupun emaknya enggak pinter yang penting anak-anaknya pinter orang popo emaknya enggak sekolah yang penting anak-anaknya sekolah sampai setinggi yang mereka cita-citakan Alhamdulillah Insya Allah ikhlas teman-teman Insya Allah ikhlas sebagai orang tua kan pasti mau anaknya yang terbaik siapapun itu Alhamdulillah hasil juga sudah baik kan mungkin besok atau nanti dia ada video nanti aku upload dulu katanya bikin video waktu pulang ke Blitar nanti dilihat ya kayak beginilah ini ya Allah kecipratan ini buat sekolahnya Elsa ini kalau tidur di sekolahnya Elsa itu ada bed ada tempat tidur sebesar ini buat tidur siangnya Elsa jadi di sekolahan itu juga ada istirahatnya teman-teman kalau siang itu istirahatnya itu jam 12 sampai jam 2 itu istirahat buat tidur makannya eh enggak deh setengah 12 itu makan sampai jam 12 terus habis itu buat istirahat jam 12 sampai jam 2 itu kadang-kadang anak masih main-main jadi jam 12 seperempat sampai jam 2 itu tidur siang jadi rutin kalau Elsa itu sudah kayak mas-masnya ya sudah mandiri banget kayak bangun tidur atau sebelum tidur itu harus sikat gigi itu udah pinter sekali seandainya mamahnya lupa belum bilang ayo sikat gigi dia sudah masuk ke kamar mandi sikat gigi sudah ngerti teman-teman udah kayak mas-masnya tanpa dibilangin kalau sikat gigi itu siang dan sore dan pagi gitu malam sebelum tidur dan pagi gitu maksud saya jadi rutin anak-anakku itu enggak ada yang sampai gigis itu enggak ada semuanya kayak erik ya walaupun giginya tanggal tapi giginya itu masih utuh utuh banget jadi tanggal satu-satu gitu tapi masih utuh enggak gripis sama sekali karena aku itu paling telaten sejak sejak umur 6 bulan kalau enggak salah Elsa itu udah aku sikatin gigi yang pakai jari itu loh ada sikat gigi yang lembut itu walaupun ini aku sikatin jadi untuk bau kayak odol itu dia sudah suka sekali kan odol anak kecil kan kayak rasa strawberry dan apa itu suka sekali dan juga udah pinter kayak anak gede aja kalau apa kalau sikat gigi Elsa kalau Eric Alec sudah enggak diragukan lagi sudah pinter banget Eric itu sekarang itu umur 9 tahun hampir 10 tahun teman-teman enggak terasa ya terus banyak yang tanya Mbak Yanti apakah anak udah sunat anak disini itu sunatnya malah sejak bayi ya teman-teman baru lahir udah disunat semuanya kalau kita mau seperti tindik kayak Elsa tindik udah langsung soalnya waktu sunatnya anak-anak lahirnya anak-anak aku belum ada youtube jadi ya enggak ada di dalam youtube lagian disini disunat ya metal habis itu yaudah kan kalau masih kecil kan enggak terasa ya kalau masih bayi mungkin sekarang di Indonesia juga kayak gitu kalau nyunatin itu enggak enggak nunggu sampai gede kayaknya masih apa masih kecil udah disunat kayak anak artis-artis sekarang masih bayi bayi kan disunat kayak di luar negeri kayaknya ya toh kalau di kampung masih kalau belum kelas 4 atau 5 atau 6 belum disunat kalau disini sejak bayi jadi enggak masalah kan banyak banget yang tanya-tanya itu nanti kalau sunat teri kalek nanggap wayang atau mau disunat apa band bundel ya mau bundel kan bundel luwe bundel ya hal ngonoy ngonoy ditekok nih loh janjan padahal sering banget aku bahas loh oke dan apalagi ini hari ini emang aku lumayan agak muales teman-teman kerjaan enggak enak ente jadi aku bikin video seadanya seadanya bikin video seadanya terpenting kalian tahu inilah kegiatanku sehari-hari kayak gini walaupun aku ada yang bantu kayaknya telikat dan bersih-bersih tapi kerjaan emang pasti tetap aja karena aku cuma seminggu tiga kali ada yang bantu aku lainnya ya dikerjain sendiri teman-teman hari ini suami sudah datang nanti malam lah nanti malam sudah datang ya Alhamdulillah cepat sih cuma dua hari dua malam aja dua malam oke ini hampir selesai di sekolahan Ilsa itu juga pakai celemek pakai apa itu kalau makan pakai celemek tapi kalau di rumah dia nggak mau pakai celemek soalnya kalau di sekolah kan ikut-ikut temannya semuanya pakai celemek kayak gitu terus kalau di rumah kalau di rumah kan nggak ada yang ditiruin yang ditiruin mas-masnya sudah nggak pakai celemek dia juga ikut-ikutan namanya anak seumuran gitu benar-benar copycat banget teman-teman apa yang dilakuin mas-masnya ya itu yang dilakuin oke yaudah ya teman-teman udah selesai juga aku juga mau tidur siang ini masih udah sore sih sebenarnya jam 4 lebih dikit tapi ngeliat sebentar lah punggung Ilsa tidur lemes teman-teman lemes lemes aku besok mau ke tempatnya toleh irul ngambil ngambil apa itu panen panen lemon ngambil lemon ngambil lemon yaudah ya sampai ketemu aja di next video tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe sebentar lagi udah menyambut hari kemenangan semoga saudara online semuanya diberi kesehatan terus panjang umur dan di hari kemenangan semuanya bahagia gitu tapi aku ini sebenarnya masih agak apa itu agak pilek-pilek pilek-pilek gitu tapi gak begitu terasa yang penting udah gak panas oke teman-teman sampai ketemu aja di next video jangan lupa like, komen, dan subscribe love you all dan bye-bye eh aku tadi lihat Bebdian rambutnya dipotong cantik sekali love you all dan bye-bye muah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax